Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk materi yang kedua ini yaitu pembuatan peta topografi dan peta konturnya nah sebelum ke pembuatan peta secara teknis kita akan mendownload dulu bahan-bahannya itu apa saja untuk membuat peta kontur ini atau topografi ini ada dua situs untuk mendapatkan data spasial ya yang berbentuk raster ini Hai salah satunya yaitu dari usgs ya usgs explore nah ini usgs explore nah tinggal klik ini usgs explore nah nah seperti ini ya tapi kita tidak akan download dari sini nah dari mana kita downloadnya seperti yang sudah dilakukan kemarin kita download data shp dari inageo portal nah disana juga terdapat demnas tapi kita langsung ketik saja demnas nah seperti ini maka akan langsung menuju linknya melalui pihak inageo portal juga sama yang pada akhirnya akan menuju link-link ini juga itu nah langsung saja klik di sini download kemudian klik di sini demnas ya sini akan ada demnas ada batnas batas itu batrimetri nasional dan demnas itu digital elevation model nasional nah ini disini ada infonya tinggal dibaca saja seperti ini contoh petanya nah ini demnasional dibangun dari beberapa sumber yang meliputi besar resolusinya 5 meter kemudian ini beberapa gabungan dari beberapa citra yang disediakan oleh badan informasi geospesial nah disini ada batimetri batrimetri nasional ini dibentuk dari hasil inversi inversi data graffiti nah ini bisa dibaca dulu nah seperti ini gambarnya nah ini silahkan tinggal dibaca-baca saja nah sebelum Anda download dem ini Anda harus mengetahui dulu posisi dimana lokasi peta yang akan anda buat ya contoh kita masukkan di sini tasik malaya Hai nah disini kan kita lihat di sini tasik malaya Hai nah hai 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 silahkan download disini tinggal di klik saja maka ini akan muncul nah ini promo peta yang akan tampil nantinya Hai nah seperti ini nah bisa jadi eh daerah anda itu terbagi menjadi dua tem jadi anda downloadnya dua nah tinggal Hai nah tinggal klik saja ini misalkan disini kita klik saja disini demnas klik maka akan terdownload ke sini nah begitu untuk download data levasi model nah begitu mudah untuk mendapatkan data levasi ini nah dari Earth Explorer atau yes guys ini juga bisa cuma kita harus memasukkan tata caranya kita bisa masukkan disini ada yang namanya petro nah petro kode untuk area ada ya kalau tidak salah itu area ya kalau tidak salah itu area nya persin itu 130 km kali 130 km itu kalau tidak salah Hai nah disini petnya 12165 ini petro daerah saya petro bisa dicari angka-angkanya di Google banyak cari aja petro Indonesia Indonesia Hai nah ini nanti akan terdownload itu sini Hai tapi resolusinya juga mungkin lebih rendah dari demnas Hai nah ini sudah ada Hai tinggal di data set langsung kemudian ke Hai nah disini ada digital elevation model nah kalau ini buat lens atlet lensat nah ini digital elevation Hai nah sini ada srtm biasanya biasanya nih saya biasanya menggunakan srtm 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 6 9 6 10 9 9 9 10 10 10 12 12 kilometer kalau tidak salah nah seperti itu Nah kita download dari sini dulu aja Hai nah cukup mudah Insya Allah silahkan dipraktekan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh